Intro Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada selasa 20 Juli mengingatkan soal kapasitas RS yang penuh untuk menangkapi masih adanya warga yang melaksanakan sholat iti masjid. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta dan MUI telah mengimpau agar ibadah idul adha dijalankan di rumah demi menghindari penularan COVID-19. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi prihal warga yang masih melaksanakan sholat iti secara berjamaah di lingkungan rumah pada hari Idul Adha selasa 20 Juli 2021. Anies menyebut perlu kesadaran dari berbagai pihak untuk menjalankan ibadah idul adha di rumah saja sebagaimana imbauan Pemprov DKI dan seruan dari Majelis Ulama Indonesia. Berbicara kepada media selasa siang, Anies memperingatkan soal menipisnya kapasitas rumah sakit saat ini di tengah lonjakan kasus positif COVID-19 yang terjadi belakangan. Saya berharap kepada semua sadari risiko penularan. Jadi nanti kita sama-sama mementingkan syariat terlaksana dengan baik tapi keselamatan juga terjaga. Dan kepada para pengurus masjid sadarilah rumah sakit ini sudah penuh. Rumah sakit itu penuh. Jadi ini bukan soal dilarang saja. Tempatnya kalau sakit sulit sekarang. Tak hanya pelaksanaan syarat id yang menjadi perhatian dalam mencegah penularan COVID-19. Pemotongan hewan kurban juga diminta tidak sampai menimbulkan kerumunan. Karena itu, pemerintah menganjurkan penyembelian dilakukan di rumah khusus pemotongan hewan atau RPH. Anies sendiri menyerahkan hewan kurbannya ke rumah potong hewan Dharma Jaya yang terletak di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Untuk selanjutnya diproses dan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Menurut Anies, kepatuhan masyarakat dalam jalankan imbauan pemotongan kurban di RPH telah baik. Ditunjukkan dengan peningkatan 30% sapi kurban yang dititipkan di BUMD tersebut tahun ini. Dari Jakarta, Suwanti Nabilah Haristi, Kantor Berita Antara, Mewartakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.